Saya ingat, itu saya ceritakan kan, di Vancouver saya memberikan ceramah soal keluarga, itu ada satu ibu-ibu, tante-tante muda itu berdiri, tanya Dia tidak menyebut suaminya dia sih, tapi pergilaan saya sih suaminya dia itu, yang dimaksudkan Cuma ya, pokoknya gini Pak, saya mau bertanya Kasarnya tanya gini, isinya sudah baik, mau diskusi, mau dialog, tapi sang suami itu, dia tidak mau diajak, bicara gimana? Saya sih, dia tidak ngomong itu suaminya sih, cuma pikiran saya pasti suaminya itu, karena itulah dia yang bertereak Ternyata nanti saya cek sama ibu kembali, untung saya jawabnya begini Saya berkata, eh ibu, saya tidak tahu suaminya itu, kita akan tamu ya Ibu, ibu kan penolong, penolong itu tugasnya menolong, menolong suami Sudah 7 tahun, 8 tahun kan, ditolong, menolong, gitu Penolong, suami yang ditolong, itu kan tugas ibu itu kan menolong, menampingi suami menjadi penolong Itu artinya dalam satu segi, ibu itu sebenarnya lebih kuat daripada suami Penolong dengan yang ditolong, kuat mana? Kuat yang menolong, dong Jadi kalau sampai ibu ini punya suami bertahun-tahun masih begitu Saya rasa cara ibu menolong itu peliru Kok bisa begitu? Kok bisa bertahun-tahun Setelah sekian tahun ditolong, kok malah punya suami Tidak terbuka, diam aja itu gimana? Mungkin sering kali Banyak kali hanya domeli itu, bukan ditolong itu Sampai akhirnya dia diam, tidak mau apa-apa Dan saya salahkan dia Pasti saya kalau menolong suaminya, saya tidak akan ngomong gitu sih Suaminya, eh kamu itu gimana? Dia bisa bicara kok begitu? Pasti begitu sih Cuma kepada dianya kan perlu begitu Supaya dia menjadi orang yang tertanggung jawab Itu maksudnya Sebenarnya yang saya maksudkan soal tanggung jawab sih bukan sekedar Eh, ini bikin ya Bikin ano ya Flower-flower diatur ya Kembang-kembang ini supaya rapi bagus Lalu anda bekerjakan Buat itu, itu tanggung jawab biasa Yang saya maksudkan tanggung jawab itu begini Saya ketemu dengan seorang om Saya tidak sebut namanya saja Saya tanya begini Alamat kok Om Saya panggil dia nama lah Saya sebut om, anak usianya Om Selama satu minggu ini Tuhan bicara apa sama om? Seperti sebenarnya mau ngomongin dia Memberi encouragement saya sebenarnya Menurut dirungan lah Dia tidak jawab langsung gini Ini memang hidupnya senang susah Om ini kena cancer Dan sudah parah Sudah stadium sekian Sudah mungkin Sudah merambat Cuma ya sudah lumayan di Amerika ditangani Jadi cuma dia akhirnya memang Di operasi Perutnya di operasi Dan tidak berfungsi lagi Penguangan air besar Tidak berfungsi Jadi dia di Apa kan itu? Katedernya Dikasih jalan keluar sendiri gitu Jadi tiap hari begini Dia langsung cerita Ini dokternya sudah saya omongi Dia hanya berkata Aku angkat tangan Memang semua hidup Kamu akan begini Tidak akan mungkin berfungsi lagi Sudah Jadi dia terus cerita Akan kesusahannya Saya tanya Om Tuhan bicara apa Di dalam hidup om? Saya tahu sih Hidupnya susah hidup Ini namanya Orang yang kurang bertanggung jawab Pengertian bertanggung jawab ini Apapun Yang Tuhan izinkan Terjadi kepada kita Kita terima dengan hati bersyukur Dan dengan apa yang ada itu Kita muliakan Tuhan Itu namanya bertanggung jawab Selama fokus kita Kepada kekurangan Kepada apa yang kita tidak ada Merasa nasibnya negatif Kita menjadi orang yang tidak bisa bertanggung jawab Bertanggung jawab itu Pengertiannya apapun Sedikit yang kita terima daripada Tuhan Kita kembangkan Kita bergunakan Menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan Jadi fokusnya Intinya itu Itu aja Yang sekarang ini ada Kita ada mata dua Kita ada tangan dua Kita ada hati Kita ada tempel Gunakanlah itu Untuk kemuliaan Tuhan Nanti Tuhan tahu sendiri Apa yang menjadi kekurangan Dalam hidup kita Supaya ditambah-tambahkan Selama saya memikirkan Kenapa saya ini Saya pendek Kenapa saya begini Tidak ada habisnya Sampai hari ini Saya tidak akan berkarya Dalam hidup saya Tapi kayak Buang itu semuanya Saya jalan Akulah Anak Tuhan yang diberkati Tuhan baik kepadaku Apapun yang sekarang ini ada Aku gunakan untuk kemuliaan Tuhan Tuhan tambah-tambahkan Sehingga nasib Menjadi cowok lebih baik Di dalam hidupku Itu namanya Tuhan cowok Dan kemah-maham Sudah tentukan Tuhan terpasang tembok Supaya tidak cepat Bilok ke kanan Beganti Jangan ditabrak Ini tadi saya dengarkan Gopatnya Pak Iubi Bagus Dia bilang begini Hagar itu dosa Begitu tahu dia hamil Langsung Nyonyahnya Dipermalukan Direndahkan Abraham Suaminya Abraham Suaminya namanya Abraham Sehingga akhirnya Dia ditindaskan Sama si nyonyahnya Lari Begitu lari Ketemu malekat Malekatnya bilang Kamu kembali Rendahkan hatimu Biar ditindas Tidak apa-apa Sebab aku akan Berkati anakmu Namanya Ismail Akan perluan Nanti bangsa Yang tidak bisa Dihitung jumlahnya Dan raja-raja Akan dari situ Tidak seberkat Tapi Menendahkan hatiku Kembali Biar ditindas Gitu sih Jadi Kalau Sudara menemukan Akan jalan Tuhan sudah kasih timbok Caki Tuhan Tuhan Arahnya ini keliru saya Sudah jangan buntu Jangan kita tabrak-tabrak sendiri Mesti harus Mesti harus Kembali kesana Dan Belajar Untuk terima Dikecewakan manusia Gitu Ini Kesaksian Pribadi sih Tadi Pak Yopi sih Saya belum pernah dengar itu Dia kan Ingin punya anak Bertahun-tahun Tidak Tujuh tahun Waktu itu Sudah tahun ketujuh Tidak punya anak Kebetulan katanya ada Pendeta Indonesia Mampil ke Amerika Jadi dia senang Buatnya bagus Dan dia Melasih diberkati Jadi dia itu Ngajahi Ini ke Yuk kita konseling Dan minta didoakan Siapa tahu Sudah didoakan Nanti punya anak Setu tujuh tahun Tidak punya anak Akhirnya Dia dalam Pada pendeta itu Minta Konseling Bisa tidak Minta konseling Dan didoakan Masa didoakan Saya tidak Mau beri konseling Gitu kan Ditinggal Jadi Kesel Hatinya Kesel Dia pulang Cuma Saya senang Di dalam Kekeselannya itu Dia tidak Langsung Fustrasi Kecewa Dan dendam Diteruskan Melainkan Stop dari disitu Kalau memang ini Jalan butuh Kenapa Tidak langsung Datang pada Tuhan Baiklah Mulai hari ini Kita bersadar Kepada Tuhan Tidak usah Kecewa pada manusia Memang mungkin Dia memang tidak Panggilannya Untuk konseling Dan luar biasa Begitu Dia sedia Untuk dikecewakan Manusia Dan Bertanggung jawab Artinya Tidak melimpahkan Kesalahan kepada orang lain Melainkan Inilah aku Jadi Apapun yang ada Aku mau datang kepada Tuhan Mengucapkan Berpadanya Tidak tahun kemudian Anaknya lahir Tahun ke sembilan Pipi Dilahirkan Dan sekarang Saya doakan juga Seperti Pak Seng Supaya anak kedua Akan dilahirkan Amin 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 Jadi belajar Saudara Sekalipun Dikecewakan Oleh manusia Gitu Tapi tetap Bertanggung jawab Sampai jumpa